Selamat malam Assalamualaikum Berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Santonyo Mohon untuk tidak disebutkan Nama dan identitas Sampean ataupun siapapun Karena ini saya rekam Untuk saya naikkan di konten Youtube saya Bagaimana mbak Ada yang bisa saya bantu Bang Sandro Ya siap Saya itu mau minta sharing sama-sama Mau minta pendapat Salam kenal sebelumnya Waalaikumsalam Jangan ngomong nama ya Oke Lanjut Ini loh bang Saya itu kan masuk PT Di sebuah PT gitu Di sana cuma Satu setengah bulan Terus aku itu juga anak non Semua data aku tuh asli Gak ada yang dirubah Tapi Yang gak enaknya tuh Gini Pihak PT ngasih taunya pagi Sebelum keberangkatan aku Ke Hong Kong Potongan aku itu lumas terlalu banyak banget Kalau menurut aku Siap Terus Kayaknya itu Nyesek gitu Kalau diterusin Terus Menurut zaman Terus gimana Kalaupun aku lapor Ke KJRI Misal Mereka itu juga Sarannya Kayak putih abu-abu Ijo kuning abang Ireng Gimana nama Orang sedih Masih ketawa ya Saya niatnya kan kesini Pengen Pengen memperbaiki ekonomi Pas nyampe sini Kayak dicete rasanya Gak bisa nama Kenapa bisa sebanyak itu Padahal pas PAP nih PAP dikasih tau Sama petugas PAP Kawan-kawan semua itu Sudah mengikuti Sistem Jirecross Jadi tidak dikenai Biaya penempatan Sepeserpun Bilang gitu Kalaupun nanti Kawan-kawan ada Dimintain Oleh Pihak-pihak PT yang nakal Kalian bisa lapor Bilang gitu Petugas PAP nya Kalau kawan-kawan Gak berani lapor disini Kalian bisa lapor Di Hong Kong Dikasih tau Kayak gitu Itu di Indonesia ya Di Indonesia Pas PAP Terus petugas PAP nya Itu masih tau Kawan-kawan boleh foto Semua dokumen-dokumen Sebagai bukti Bilang kayak gitu Soalnya ada beberapa PT Yang masih memperlakukan Potongan kepada PMI Bilang kayak gitu Nah aku kan masih non Jadi ya aku manut aja Gitu Oh Gak ada kepikiran Waktu itu mau foto-foto Yaudah Pasti suruh Petugasnya foto-foto Aku foto-foto semua Gitu bang Oh ada fotonya berarti Apa Fotonya ada semua berarti Ada semua Oke mantap Petugas Petugas Kalau gak dikasih tau Sama petugas yang Pas PAP Suaranya hilang mbak Halo Sinyalnya ya Teman-teman Ini Ini sebenarnya Cerita penting Tapi Terus lanjut Sinyalnya sampe duduk Lanjut lagi Tadi Nyampe Dari PAP Di foto-foto Berarti sampe lengkap ya Fotonya ada semua ya Oke Oke ada majikan Halo Kita tunggu ya teman-teman Karena masih ada majikan Jadi Ya namanya juga Bekerja di tempat Dan Menyempatkan waktu Untuk telepon Menyempatkan waktu Untuk bicara Untuk diskusi Pastinya ya Ada majikan Jadi Kita akan coba Dengerin dulu Sampai tuntas Sampai habis Dan Apa yang akan kita lakukan nanti Dan Informasi ya Buat teman-teman Potongannya mbaknya ini Kemarin itu Di whatsapp saya Sampai 3000 Jadi Wow Luar biasa ini Ngeri sekali ini Ya kan Makanya kita lagi Lagi mau memperjuangkan ini Kita Lihat ya kan Potongannya mbak E Tidak apa-apa Mbaknya Kita lihat Baca potongannya ya Oh Oke Nomor teleponnya terputus Jadi 3200 Kali 6 Wow Potongannya 3200 Kali 6 Nah ini Seperti apa Solusinya Bagaimana solusinya Luar biasa ya Ya Untungnya Dia juga sudah Mutu segala sesuatunya Ini penting ini Ini sebagai Pembuktian Nah Kita akan coba Ajukan Dan coba Kita akan Sampaikan Jadi Jadi ketika Ada bukti-bukti Semuanya Nanti Kita minta Dikirimin Sama mbaknya Nanti coba Saya copy Saya print Nah Sebenarnya Saya gak Cuman Pingin Satu aja Ini ya Ada teman-teman Yang lainnya Ada bukti-bukti Kertas-ketasnya Itu perjanjian Atau apapun Itu Nah Gak apa-apa Ini mbaknya Minta maaf Gak main HP Iya gak apa-apa Gak apa-apa Mbak Gak apa-apa Masih baru Kita sadar Santai saja Nanti Kalau libur Disambung Kalau sudah Libur Disambung Sambung Ketemuan Juga bisa Nah jadi Kayak gitu ya Teman-teman Jadi Kesusahan-kesusahan Teman-teman Bayangkan 3.200 Sepotongannya Gajinya 4.000 Wow Wow Ini luar biasa Sekali ya Saya akan Coba meminta Bukti-bukti Ya Foto-foto Foto-foto Dokumen Perjanjian Dan Surat utangnya Tolong dikirim Ya mbak Utang Sama Yang sempat Semen foto Biar kita Jadi bukti Begitu ya Karena Sekali lagi Saya tidak Ada akses Ke KJRI Terus terang Saya tidak Mau juga Jadi Saya tetap Akan konsisten Di channel Youtube Menyuarakan Aspirasi Dan Keresahan Yang terjadi Pada diri Kalian Ya Karena ya Saya sangat Sadar diri Sadar diri Sadar Posisi Dan sadar Rai Jadi Saya tidak akan Meminta Atau apapun Saya akan Jelaskan aja Prosedurnya Kalau ke KJRI Bagaimana Seperti apa Jadi seperti itu Nah Makanya Kembali lagi Kalau Saya bisa Ngumpulin Berbagai macam Surat-surat Utang Teman-teman Maka Coba itu akan Nantinya Suatu ketika Kita bicarakan Sama Pemangku-pemangku Kebijakan Kalau Tau pun Bisa Kalau tidak bisa Kita viralin aja Satu-satunya Jadi peraturan Di Indonesia Seperti apa Berapa jumlah Potongannya Terus Kalau potongannya Juga gede Ya Sekali lagi Ini juga Termasuk ya Sekali lagi Kadang Ketika Saya juga Membantu Teman-teman Yang minta Diproses Jadi Juga Kadang-kadang Potongannya Ada ya Sedikit Lebih Intinya Kalau teman-teman Tidak terima Atas potongan itu Tidak ada masalah Tapi kalau Ada yang Proses juga Melalui Misalnya Minta tolong Ke saya Saya tidak punya PT Saya pasti akan Lemparkan kepada PT Yang saya percaya Kalau PT Yang saya percaya Teman-teman Ngerasa keberatan Tinggal aja Pergi Jadi Saya enak Saya gampang Jadi Saya posisinya Juga tidak Tidak Sebagai yang Punya PT Jadi Seperti itu Saya hanya Membantu Menolong Mereka Mereka Karena Sekali lagi Belum Belum punya Kekuatan Untuk mempunyai PT Di Indonesia Ribet Sarat-saratnya Kita Kita Ngonten Oke Teman-teman Semuanya Bagi teman-teman Yang punya Keluhan Yang punya Masalah Tentang potongan Dan apapun Kalau bisa Kopi Data Semuanya Surat Utang Kalian Pasti juga Ada Yang Setiap bulannya Akan datang Ke rumah Teman-teman Untuk Ditagi Dan segala Sesuatu Kalau itu Semuanya Bisa Dikumpulin Kita Viralin Barangkali Nanti Dengan timnya Pak Suria Utama Kita Akan Sampaikan Juga Hal-hal Sedemikian Rupa Apakah Mereka Juga Bisa Membantu Atau Cukup Dikajari Aja Semua Udah Bisa Terselesaikan Ya Gak Apa Kita Cari Solusi Dari Berbagai Sumber Berbagai Jalur Berbagai Jalan Jadi Peduli Setan Saya Ada Orang Yang Gak Suka Gak Ada Masalah Biasa Ada Orang Yang Gak Seneng Biasa Namanya Juga Hidup Variasi Hidup Namanya Lika Liku Hidup Serba Serbi Kehidupan Pasti Ada Yang Setuju Ada Yang Enggak Itu Gak Ada Jadi Persoalan Karena Di Dalam Kehidupan Ini Tidak Segala Sesuatu Akan Sesuai Dengan Apa Yang Kita Bayangkan Ada Hal-hal Yang Tidak Sesuai Mau Di Luar Sana Mau Ngomong Apa Mau Seperti Apa Saya Tetap Berkonten Selama Youtube Masih Menerima Konten Saya Saya Akan Terus Mengonten Dan Menyuarakan Keresahan Keresahan Dan Kegelisahan Kegelisahan Teman-teman Dan Saya Adalah Teman Ngobrol Teman-teman Teman Diskusi Dan Sekali Lagi Ada Gading Yang Tak Patah Saya Manusia Yang Banyak Salah Dan Kilaf Mohon Dikritik Saya Tidak Antikritik Melihkan Saran Kemarin Ada Sempet Teman Yang Sudah Menyarankan Untuk Membuat Video Bagaimana Tentang Kalau Hari Minggu Libur Dan Tidak Disuruh Kerja Sekali Lagi Kalau Saya Bikin Saya Bisa Bikin Tapi Jauh Lebih Powerful Itu Kalau Sampai Yang Menceritakan Kalau Teman-teman Yang Ngomong Jadi Kalau Kita Diskusi Itu Enak Tapi Kalau Saya Ngomong Semuanya Pastikan Alah Kamu Lo Nggak Ngerjain Kamu Loh Nggak Jalanin Tapi Kalau Yang Jalanin Teman-teman Pastinya Ya Sekali Lagi Itu Saja Keep Stay Tune My YouTube Channel And See you Next Video Bye Bye Bye